adat jauh dari yang ada tamu yang ramah, sampai kita yang ramah akhirnya sampai kita ramah, sampai kita yang ramah, sampai kita yang ada tamu sayap di yang ada tamu, anaknya sampai di sini ngobrol, 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 ngobrol artinya apa? api itu yang ada orang lainnya, anaknya mau keduman sifat eleh jadi aku buat yang cocok aku di tamu yang tidak hormat, anaknya tidak hormat tidak ada jauh wali misalnya aku jadi kiai, atau jadi bus, atau jadi orang lain cepat duduk masak, itu ada tamu wabrol, tamu selalu mulai dengan matang api itu ada keimangan tamu, itu hanya untuk ganjaran itu tidak ada jauhnya untuk mencari buku paham? misalnya di kiai, sejadanya itu kiai itu kadang mencari santri, mereka akan menghormat tamu itu tidak ada jauhnya, tapi tidak ada jauhnya itu tidak ada jauhnya, itu tidak ada jauhnya nah ini namanya kebahagiaan, kebahagiaan yang dihentik-hentik nah, ambil tamu halus, bagaimana tamu untuk mencari itu tidak ada jauhnya, itu tidak ada jauhnya itu tidak ada jauhnya, orang Islam itu itu tidak ada jauhnya, orang yang mau, ada jauhnya jauhnya untuk sholat, untuk obliyah, untuk berbiyah, untuk diri sama ada jauhnya, bagasannya gedang goreng, kopi, dan... jadi orang itu tersinggung orang tanah yang di rumah itu tidak ada jauhnya jadi orang itu akan memasak gedang goreng, itu tidak ada jauhnya kesunatannya sholat, itu guntah dan tinggung jauhnya nanti, perbanyaklah tempat-tempat sujud dengan demikian, saksi kamu nanti di akhirat banyak sehingga kalau kamu sujud di medjit medjit bersaksi, kalau kamu bersujud nanti di rumah ruang tamu sujud, ruang tamu kamu bersaksi bahwa saya pernah dipakai sujud di kamar kamu juga sujud, kamar kamu bersaksi bahwa saya pernah dipakai sujud nah ini pentingnya mengalami maksudnya ini saya ceritakan kenapa kadang ibadah yang Buddha dianggap salah orang yang salah ibadah 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 kadang orang yang berbiyah paham, orang yang berbiyah maka ibadahnya tidak ada ibadah tapi akibat dari salah kaprah ini melahirkan tradisi yang berbiyah kormat tamu berlebihan yang berbiyah 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 yang itu yang dianteni nabi itu tidak boleh sampai nabi ini berbiyah 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 kalau kita sudah bisa begitu pasti berbiyah 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 berbiyah